Sebuah industri rumahan yang mengolah produk makanan berbahaya berbahan dasar kulit limbah jaket dibongkar polisi. Ya, para pelaku ditangkap karena memanfaatkan limbah jaket kulit dan bahan kiwia untuk dijadikan makanan siap saji sejenis kikil. Praktek pengolahan bahan makanan berbahaya ini dibongkar Polresta, Cirebon. Selain menangkap satu tersangka, polisi juga menyita bahan baku pembuatan berupa kulit sapi yang sudah mengering. Kulit sapi kering ini merupakan limbah sisa pembuatan jaket, tas, dan sepatu. Limbah kulit kering ini kemudian diproses kembali menggunakan tawas. Kulit direndam beberapa minggu hingga menyerupai kikil atau kulit sapi basah dan lembut. Pelaku melakukan praktek ilegal ini selama lebih dari 10 tahun. Pelanggan makanan berbahaya ini pun tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kulit yang dikawetkan menggunakan kapur, membutuhi pakai garam. Apanya, ini pakai garam bahan bakunya atau ngawetannya, makanya bisa kering begini. Ini yang pakai kapur. Bawasanya kulit yang diaklu itu bisa merasakan kulit dari sepatu maupun kulit dari jaket kulit. Kemudian diolah secara manual menggunakan bahan-bahan kimia. Di antara yang menggunakan dengan cara komentasi gunakan pasir kali, dan ada juga menggunakan tawas sebagai untuk melentukkan kulit tersebut menjadi diolah.